Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran mata kuliah biostatistik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, Semarinda. Pada video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah sajian data kesehatan hasil dari pengolahan data yang telah Anda lakukan. Perlu diketahui bahwa sajian data ini sangat penting. Kenapa sajian data ini akan mempermudah orang untuk memahami sebuah hasil analisis data atau interpretasi data? Karena jika data hanya sekedar data tanpa Anda sajikan dengan baik, maka hal ini akan menjadi hal yang sia-sia. Seperti hanya sebuah makanan. Jika makanan itu hanya sekedar makanan biasa tanpa Anda sajikan sedemikian rupa, semenarik mungkin, orang tidak akan tertarik untuk memakan. Begitupun data, hasil dari analisis data, hasil dari interpretasi data, jika Anda tidak menyajikan dengan baik, maka orang tidak akan tertarik, orang tidak akan memahami apa yang Anda sampaikan. Jadi, hal ini akan membuat sia-sia pengumpulan data yang panjang atau mungkin riset yang panjang, analisisnya sulit, tapi jika tidak disajikan dengan baik, hal ini akan membuat orang tidak paham dan akan sia-sia data Anda. Dalam melakukan penyajian data, ini tergantung dari jenis data dan skala pengukurannya. Jadi, ketika Anda menyajikan data, ini tergantung. Jadi, tidak bisa dalam, yang penting data muncul, atau yang penting data disajikan, tidak seperti itu. Begitupun misal makanan, misal minuman. Minuman itu kan tempatnya gelas gitu ya, bukan piring, atau bukan apa yang hal, atau mangkok yang besar, bukan gitu. Begitupun juga sajian data. Jadi, dalam penyajian data, itu tergantung dari jenis datanya apa, dan skala data pengukurannya apa. Kalau skala data, ya pasti ada nominal, ya ada ordinal, interval, atau rasio. Terus, bentuk sajian data, ini ada tiga. Yang pertama, ada bentuk tulisan. Jadi, sajian data itu bisa saja bentuk tulisan. Misalnya, menulis hasil penelitian, berapa persen, berapa rata-ratanya, gitu. Namun, ketika kita melakukan tulisan ini, hal yang dijelaskan, itu adalah hal yang penting saja. Misalnya, nilai yang paling tertinggi, atau yang paling terendah, yang menonjol saja. Tidak usah dijelaskan semuanya. Yang kedua adalah, sajian data bentuk ketabel. Terus, yang ketiga adalah, bentuknya gambar, atau grafik, atau diagram. Dalam, penyajian data secara tulisan, atau teks tular, penelitian data kualitatif, jadi kuali ya, jadi hasil lewawancara, dan sebagainya, ini bisa ditampilkan dalam bentuk teks. Namun, kelemahannya, orang itu perlu membaca berulang-ulang, untuk memahami. Karena, yang ditulis adalah, ya penjelasan lumayan banyak, gitu ya, dari, dan orang harus membaca berulang-ulang, sehingga tidak efisien. Jadi, orang ketika melihat, tidak langsung memahami ini apa, gitu, jadi harus dibaca berulang-ulang, dulu, baru akan ketemu jawabannya, atau ketemu kesimpulannya. Namun, kelebihannya, dalam tulisan, atau sajian data berupa tulisan, ini dapat menjelaskan secara menyeluruh, apa yang diperkirkan oleh peneliti. Jadi, kita menjelaskan secara tertulis, jadi menyeluruh, ya, lengkap gitu, kalau ini tulisan, tapi kelemahannya tadi ya, orang perlu membaca berulang. Jadi, semua ada kelemahan, ada kelebihannya. Selanjutnya adalah tabel. Tabel ini, ini, dalam tabel, ini harus ada judul tabel. Ini contoh tabelnya ya, jadi judul tabel misalnya, misalnya ini kalau judul seperti ini ya, hasil tes ujian, atau hasil ujian, statistik, mata kuliah, ini, kelas apa, tahun berapa. Jadi, ada menunjukkan waktu, ada menunjukkan what, itu apa, yang penting, what sama time, terus mungkin, who juga perlu ya, who, what sama time. Jadi, apa yang dijelaskan di tabel, siapa yang di situ, terus waktunya kapan, ini penting. Nomor tabel juga penting, ya, jadi nanti, biasanya kalau di depan itu, tabel 1.1, apa, tabel 2.1, atau tabel 2, gitu ya, jadi orang bisa mengidentifikasi, tabel yang mana sih, yang dijelaskan, begitu. Terus, keterangan, keterangan ini, ini ya, jadi, apa di sini, nomor responden, nomor responden, hasil tes, dan sebagainya. harus juga sumber ya, ini sumbernya dari mana, biasanya sumber itu ada di bagian bawah. Ini untuk tabel. Nah, untuk tabel, biasanya ya, biasanya kalian dalam menjelaskan tabel, itu kan kalian tulis tuh pengertiannya di bawah. Dalam menuliskan pengertian di bawah, Anda harus menjelaskan hal yang penting saja, atau hal yang menonjol. Mana di sini yang menonjol? yang menonjol adalah nilai yang tertinggi, 90. Jadi, cukup ini saja. Jadi, mungkin nilai tertinggi adalah ini, Terus, nilai terendah adalah ini. Itu saja ya, tidak usah Anda jelaskan semuanya. Karena, tujuan dari tabel, itu adalah dapat menjelaskan dirinya sendiri. Tidak perlu Anda jelaskan secara rinci. Selanjutnya adalah grafik. Grafik atau diagram, ini sama, dia harus memiliki judul yang singkat. Jadi, harusnya what, apa, who, siapa, dan mungkin tahun. Jadi, apa yang dijelaskan, siapa yang dijelaskan, saat yang tahun. Terus, kalau grafik atau diagram, ini perlu ada dua sumbu, X dan Y. kalau saya bisa gambarkan, dia harus memiliki, begini, ada sumbu Y dan ada sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. biasanya, ini akan dijelaskan, akan berbeda-beda. Misalnya, di sini, bulan misalnya. Bulan, bulan. Di sini ada, misalnya, frekuensi atau jumlah. ada sumbu X dan sumbu Y. Misalnya, pada bulan 1, jumlahnya sekian. Pada bulan 2, jumlahnya sekian. Pada bulan 3, jumlah sekian. 4, sekian. Jadi, nanti bisa dilihat nanti, kecenderungannya seperti apa. memiliki skala. Terus, juga, memiliki nomor, gambar. Jadi, nomor gambar itu, misalnya, gambar sekian, gambar 2, gambar 3, selainnya tadi, tabel ya. Tabel 1, tabel 2, dan sebagainya. Footnote. Footnote ini, penjelas ya. Penjelasnya ini, apa gitu. Kalau sumber, dia, data ini dari mana? Apakah data primer, apakah data sekunder. Terus, selanjutnya, ini adalah, contohnya, grafik batang. Dalam, grafik batang, ya, di sini, ada X dan Y. Di sini, masing-masing ya ini ya. Jadi, grafik batang itu, ada, menjelaskan masing-masing. Jadi, apa ya, tidak, jadi satu kesatuan. Saya di sini menjelaskan, HP Samsung, ini HP iPhone, ini apa, ini apa, ini apa, seperti itu. Ya, ini adalah, grafik batang. Jadi, terkait grafik batang, ini menjelaskan, masing-masing hal yang berbeda. Tidak boleh jadi satu. Jadi, ini, kuantitas sendiri, ini sendiri, ini sendiri, semua sendiri. Itu kalau grafik batang. Terus, ada selanjutnya, yang namanya, grafik, ada, pie chart. Pie chart ini adalah, dia gambar ya, grafik ya, sebetulnya. Dia satu kesatuan. Misalnya, di sini, persentase, alamat, atau rumah, atau tempat tinggal, mahasiswa, kesehatan masyarakat. Ya, di, UMKT misalnya. Ini satu kesatuan. Jadi, di sini adalah, mahasiswa UMKT. Ada Samarinda, terus ada, Bontang, atau mungkin, Tenggarong. Ya, jadi satu, satu kesatuan. Jadi, kalau di jumlah, ini 100%. ini adalah, pie chart. Terus, selanjutnya, adalah grafik garis. Nah, grafik garis ini adalah, dia menjelaskan hal yang, satu kesatuan juga. Tapi, dia, apa ya, berkesinambungan. Jadi, misalnya, katalah, tren, kasus, jaman berdarah, misalnya, Januari, yang merah jaman berdarah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dia satu kesatuan. Ini adalah, apa namanya, ini, grafik garis. Ya, grafik garis. Satu kesatuan. Berbeda dengan yang, batang tadi. Kalau batang ini, masing-masing. Terus, selanjutnya adalah, titik ini juga, satu kesatuan sebetulnya ya. Dan, sebetulnya hampir sama dengan grafik garis. Tapi, bedanya, kalau titik ini, dia lebih, apa, jelas ya. Lebih, lebih, detail gitu. Tapi, kalau grafik garis, dia, sifatnya kayak, menjelaskan tren, atau naik turunnya seperti ini. Terus, selanjutnya adalah, peta atau gambar. Peta atau gambar, ini biasanya, menjelaskan, menjelaskan juga, mengenai, apa ya, lokasi. Ya, menjelaskan sebuah lokasi. Di mana, di mana lokasinya ini, dia, menjelaskan sebuah hal. Misalnya, kalau ini, COVID-19 misalnya. Jadi, jelaskan mengenai COVID-19. Terus, bisa juga, persebaran, atau kepadatan, hal, atau kepadatan penduduk, itu juga bisa. Ini, bentuk peta. Terus tadi ya, grafik garis ya, ini penting juga, grafik garis ini. Jadi, biasanya, kita itu, sangat sulit membedakan, antara penggunaan, grafik garis, dan grafik batang. Kadang ini, kita jadikan satu, atau mungkin, kita, penggunaannya, apa, penggunaannya terbalik-balik, gitu. Pada, berdasarnya, konsepnya, kalau grafik batang, ini menjelaskan, hal-hal yang berbeda. Misalnya, besarnya, penjualan, HP. Di sini, ada Samsung, ada iPhone, ada mungkin Xiaomi, gitu ya. Jadi, masing-masing, tapi kalau misalnya, grafik garis, ini satu kesatuan, dia melihat, berdasarkan waktu. Misalnya, di sini, kasus, atau penjualan, HPA, pada bulan Januari, sebanyak sekian, Februari sekian, Maret sekian, ini sekian. Jadi, melihat, seperti trend, atau seperti, apa ya, melihat, naik turunnya, gitu ya. Jadi, gitu ya bedanya. Terus juga, kalau Pak Icap, tadi saya ulangi, dia menjelaskan, satu kesatuan juga, di mana, dia terbagi-bagi, di situ. Terbagi, terbagi dari beberapa kategori, misalnya, persentase laki-laki, dan perempuan, atau persentase jenis kelamin, pada kelas, kesmas, tahun 2017, misalnya, gitu. Oke, itu titik, ini bentuk peta. Mungkin sekian dari saya, semoga, bermanfaat video ini, sebagai penambahan, pengetahuan Anda, jika Anda rasa, yang sangat bermanfaat, bagi Anda, silakan Anda share, ke tekan-takan Anda, sebagai bentuk, berbagi ilmu. Insya Allah, kalau semakin berbagi ilmu, maka, pengetahuan kita, akan semakin bertambah. Baik, sekian, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.